selamat menikmati ayat 30 sampai dengan 37 nanti kita akan bedah tajuinya tipis-tipis sebelum kesana mari kita coba lafalkan kita tilahu bareng-bareng selamat menikmati 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 Yang kedua Nah jadi boleh dikasih celah, selai, kertas Tapi jangan terlalu dibuka juga ya Jadi ikhlab dan ikhfaz syafawi itu ada dua cara baca Yaitu itbab benar-benar dilapatkan Bunyi em-nya bibir atas dan bibir bawahnya disentuhkan dan rapat Yang kedua cara furjah Bibir atas dan bibir bawahnya dikasih celah selai, kertas Nah mungkin itu bedah tajud yang kita bisa tampilkan Semoga bermanfaat dan bisa kita praktekan Dan tentunya dilatih ya sahabat Quran dan sahabat IBN TV sekalian Nah jikalau video ini bermanfaat Nah boleh jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Ke teman-teman, sahabat-sahabat, sanak keluarga, sanak saudara Untuk akhirnya kebermanfaatan ini lebih meluas lagi Terima kasih banyak, semangat terus untuk belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton